Bertempat di lahan percontohan desa Kubang Jaya, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekitar 22 orang warga Kerajaan Negeri Perak, Malaysia mengikuti program pelatihan teknologi rumah tangga mandiri pangan dan energi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar kepada masyarakatnya. Program RTMPE ini mendapat perhatian khusus bagi Kerajaan Negeri Perak, Malaysia. Menurut mereka, program ini sangat tepat dalam menghapus kemiskinan di negeri Perak dan merupakan teknologi terbaru bagi mereka. Program teknologi percontohan RTMPE ini merupakan program teknologi terbarukan yang berawal dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Dalam program RTMPE ini, memfokuskan pemanfaatan lahan kecil dengan menggabungkan beberapa kegiatan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, serta teknologi. Dalam pelatihan tersebut, utusan dari Negeri Perak ini mendapat pelajaran bagaimana mengolah lahan seluas 1.000 hingga 1.500 meter persegi. Terdapat tanaman bawang merah, cabai merah, ayam petelur, pupuk padat dan cair, serta tenaga biogas untuk keperluan bahan bakar gas dan penerangan yang berasal dari sisa kotoran sapi yang diternakan. Kita bawa ini untuk balik ke sana dan membimbing rakyat-rakyat orang-orang yang termiskin supaya mereka juga boleh selain daripada pelihara sapi, mereka juga boleh bercucuk tanam. Tanam cabai, tanam bawang, tidak menggunakan baja kimia. Semua baja organik yang kita pelajari dari sini. Begitu juga dengan pelihara ayam, saya dipahamkan, ayam ini apabila dimakan organik, dia telurnya daripada 200 boleh mencecah 185 biji. Memang cukup banyak dan saya kira cukup baguslah bagi kami, khususnya Negeri Perak. Kita pun di sana ada teknologi tetapi kita tidak banyak menggunakan keadaan tradisional maksudnya yang menggunakan, kebanyakannya menggunakan baja kimia. Semua kerja baja kimia. Bila baja kimia, tanah akan rosak. Tapi kalau cara sebegini, kita menggunakan tradisional begini, wajah kompos dan sebagainya menjuburkan tanah lagi. Menurut Bupati Kampar, Jeffrey Nur, program rumah tangga mandiri pangan dan energi ini merupakan program yang tepat ketika kebutuhan pangan masyarakat masih diimpor dari luar daerah. Namun, di dalam lahan RTMPE ini, petani hanya membeli beras, minyak goreng, garam dan gula, sedangkan kebutuhan lainnya dihasilkan dari RTMPE. Dari Kabupaten Kampar, Erfan Setiawan, Antara ReoTV, mewartakan.